Halo netizen, ini adalah All New Honda HR-V varian E. Jadi ini adalah varian terendah kedua ya, karena di bawahnya ini masih ada yang varian S. Nah, untuk di bagian eksterior dari HR-V yang varian E itu sebetulnya mirip seperti yang varian SE. Cuma ada beberapa perintilan yang sedikit dikurangi ya. Untuk tampilan depannya sih tapi masih sama ya, dia memiliki grill baru yang... Modelnya itu dia garis-garis gitu, garis-garis horizontal yang... Dia sewarna body untuk tipe E dan tipe SE. Lampu dia full LED, cuma seinget gue kalau yang di varian E ini dia nggak dapet sequential turn signal ya. Dan dia juga nggak dapet fog lamp. Lanjut ke samping, velgnya beda ya dibandingin varian SE. Dia sedikit lebih kecil, di sini tuh bandnya ukuran 215-60R17. Jadi 1 inci lebih kecil dibandingin yang varian SE dan varian RS. Untuk keledingan hitamnya juga dia warnanya hitam doff. Untuk rem, depan belakang sudah disc brake dan sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Di varian E ini juga tetap ada kamera di balik kaca depan itu ya untuk sistem Honda Sensing. Karena dia tersedia di semua varian, untuk spion, dia nempelnya juga di bagian pintu sini, bukan di pojokan pilar lagi. Dan varian E ini dia nggak dapet Honda Line Watch ya. Tapi tetap dapet keyless entry, di bagian belakangnya juga masih mirip seperti yang varian SE. Dia punya lampu belakang LED bar dengan lampu rem yang agak-agak ketigian dimensian gitu. Tapi untuk lampu sense sama lampu mundur, dia masih buah lam. Di bagian belakang ada emblem Honda HR-V dan nggak ada emblem varian apa ya. Di bagian bumper bawah ada keledingan hitam dengan sensor parkir 4 titik sewarna bumper bawah. Dan dia juga rata gitu ya. Ada reflektor di kiri dan kanan, ada kamera mundur, dan di bagian kaca ada wiper di foger belakang, ada handphone stop lamp, dan ada antena shock fin. Untuk bagasinya, dia electrical, cuma karena unitnya itu lagi mati gitu ya electricalnya, jadi kita nggak bisa buka ya. Kita intip dari sini aja. Sebetulnya ini lega, kayaknya lebih lega dibandingin generasi sebelumnya. Dan di sini tuh kelihatan tuh ya, ada lampu bagasi yang LED di kanan dan kiri, terus ada ruangan yang jauh lebih lega. Ya, pokoknya ini masih mirip-mirip seperti bagasinya Honda HR-V yang varian SE yang udah pernah kita review ya. Jadi buat kalian pengen lihat bagasinya seperti apa, bisa lihat video reviewnya Honda HR-V yang varian SE. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari all new Honda HR-V yang varian E. Nah, dia mesinnya 1.500 cc, 4 silinder, naturally aspirated dengan kode L15ZF. Untuk tenaganya 121 PS dengan torsi sekitar 145 Nm. Pilihan transmisi sekarang cuma satu ya, CVT Earthdream ke roda depan. Romes ini juga jauh lebih rapi dibandingin generasi sebelumnya, udah dicat, di bagian cup juga udah ada peredamnya. Nah, well, what an improvement. Oke, sekarang kita masuk ke kabin depannya dari all new Honda HR-V ya. Dasmurnya sekarang jauh lebih berubah, sekarang itu garisnya itu horizontal seperti itu ya. Dan jognya juga sekarang jauh lebih nyaman, lebih ngebuket gitu ya, walaupun nggak semeluk di jognya HR-V yang varian RS. Headrest-nya juga nggak setebel dan nggak selebar yang ada di varian RS. Jognya juga sama seperti varian SE ya, jadi separuh kulit, separuh kain. Pengaturannya tetap sama, masih full manual. Ada height adjuster, rigline, sledding maju mundur, dan ada airbag samping juga. Tapi belum ada airbag pilar. Untuk di bagian setir, masih sama juga modelnya, sudah dilapis kulit tapi nggak ada jeritan merah kayak di varian RS. Pengaturannya sama, tilt telescopic. Di sebelah kiri ada tombol pengaturan audio, pengaturan MID, laptop telepon dan voice command. Di tengah ada klakson sama airbag. Dan di sebelah kanan juga ada tombol untuk pengaturan adaptive cross control. Bisa buat ngatur jaraknya, mengaktifkan lane keeping assist. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Ada tuas lampu yang sudah otomatis dan dia nggak ada Honda lane watch ya. Untuk di sebelah kiri ada tuas wiper yang ada intermittent timernya dan ada pengaturan wiper belakang. Ada buat tombol brightness panel instrumen. Untuk instrument cluster, dia mirip seperti yang varian SE. Jadi dia belum half TFT LCD seperti yang varian RS ya. Jarum speedometer dan analog itu masih jarum analog fisikal gitu ya. Belum LCD kayak di varian RS. Untuk isinya juga kurang lebih sama. Ventilasi AC ini bisa dibuka tutup lewat knob di sini dan bisa diatur ke mode diffuse ya. Jadi dia keluar dari ventilasi samping di sini. Ada tombol stability control, tombol sensor parkir dan ada tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Honda sensing. Di bagian bawah juga ada laci kecil. Untuk pedal gasnya masih model gantung. Ada footrest di sebelah kiri. Ada tuas membuka cup dan tuas membuka tangki BBM. Untuk door trim, di bagian atas itu dia plastik keras. Tapi di bagian sini itu dia panel empuk. Handle pintu model aluminium. Dan untuk yang varian E ini, panel power window-nya itu dia nggak gloss black ya. Dia hitam dark seperti ini aja. Ada pengaturan pelipatan spion, central locking, window lock. Auto-up dan power window di sisi pengemudi. Ada door pocket semaka folder dan ada speaker. Untuk speaker juga dia masih 4 speaker aja ya. Yang non-speaker itu khusus di varian RS. Sunvisor pengumudi. Tetap ada cerminnya. Tapi untuk di varian E ini dia nggak dapet lampu. Dan dia tetap bisa digeser kayak Sunvisor mobil Eropa gitu ya. Oh ya, untuk platformnya juga dia. Varian E ini dia warnanya terang seperti ini ya. Bukan warna gelap. Ada grab handle. Fitbelt bisa diatur naik-turun. Spion tengah. Manual dimming dan ada lampu baca yang LED di bagian depan. Sunfasnya kiri juga sama. Ada cermin tapi nggak ada lampunya. Dan sama, bisa di-slide juga. Dan untuk di bagian head unit. Dia sedikit lebih kecil ya layarnya. Dia 7 inci. Dan head unitnya ini seperti di head unitnya Honda BR-V yang varian E ya. Dia USB-nya juga langsung di bagian sini. Jadi nggak ada USB di bagian bawah lagi. Untuk fitur sih kurang lebih sama ya. Tetap ada Apple CarPlay dan Android Auto. Tetap ada kamera mundur juga tadi ya. Di bagian sini ada tombol hazard. Panel AC tetap sama dia. Single zone automatic climate control. Yang di sini tuh fan speed-nya. Ini untuk arah AC. Temperatur. Ada auto. Max cool. Defogger depan belakang. Mode AC dan siruk lasi udara. Ada tempat penyimpanan di atas. Sama di bawah. Power outlet 12V. Untuk tuas camisi tetap sama dia. Modelnya CVT seperti ini. Ada mode sport dan ada mode icon. Ada heel design control. Electronic parking brake dengan brake hold. Ada dua buah cup holder. Center console kulit. Dan di dalamnya ada ruang yang lumayan besar. Glove box. Soft opening. Oke. Oke cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari All New Honda HR-V yang varian E. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke sekarang kita masuk ke kabin belakang dari All New Honda HR-V yang varian E. Nah. Di generasi ketiga ini juga dia lebih besar dibanding dengan generasi sebelumnya ya. Ruangannya tuh jauh lebih lega. Ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm. Di sini tuh hampir ada sejengkal ya untuk Lightroom. Jadi gak masalah. Untuk orang yang tinggi gitu ya. Ada seatback pocket di kanan sama di bagian kiri. Dan dia juga ada kantong buat smartphone. Kecil gitu ya kantongnya. Di belakang center console. Ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup. Terus di bagian bawahnya juga ada power outlet model USB gitu ya. Ada tempat penyimpanan juga di bagian sini. Untuk di bagian jok. Sama seperti di bagian depan. Dia setengah kulit setengah kain. Headrest ada tiga. Di bagian tengahnya ada armrest dengan dua buah cup holder. Sama di bagian sini juga ada isofix ya. Untuk seatbelt semuanya udah tiga titik. Dan varian E ini juga gak ada panoramic roof yang pake kaca itu ya. Ada satu buah lampu kabin di sini yang gak tau sih keliatannya LED ya harusnya. Ada grab handle dengan gantungan di kanan dan di kiri. Untuk door trim sama seperti di depan. Di atas tuh keras plastiknya. Ada soft touch di sini. Soft touch di armrest. Cup holder. Switch for window. Dan panel di sekitar power window-nya juga warnanya hitam doff ya. Sama ada speaker di bagian bawah. Oke. Kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari All New Honda HR-V yang varian E. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu. Untuk review dari All New Honda HR-V varian E tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau ada penyampaian yang review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.